Audiobook Think and Grow Rich, bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller oleh Napoleon Hill Bab-bab 2, Kekuatan Pikiran Orang yang menjadi mitra Thomas Alva Edison dengan memikirkannya Sejatinya pikiran adalah sesuatu, bahkan bisa jadi sesuatu yang kuat Jika dibarengi dengan ketetapan tujuan, ketangguhan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya Edwin C. Barnes menemukan kebenaran bahwa manusia memang Think and Grow Rich, atau berfikir dan menjadi kaya Penemuannya tidak datang sekonyong-konyong, penemuan ini datang sepotong demi sepotong Diawali dengan hasrat membara untuk menjadi rekan usaha Thomas Alva Edison yang hebat Salah satu ciri khas hasrat Barnes adalah ketetapan hati Ia ingin sekali bekerja bersama, bukan untuk Edison Cermati penjelasan tentang bagaimana ia menerjemahkan hasratnya menjadi kenyataan Maka Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip menuju kekayaan Ketika hasrat atau gagasan ini pertama kali berkelebat di benaknya Situasinya tidak memungkinkan untuk menindak lanjutinya Ada dua masalah yang menghadang Ia tidak kenal dengan Pak Edison Dan ia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket kereta api Ke laboratorium Pak Edison di West Orange, New Jersey Masalah-masalah seperti ini sudah cukup untuk membuat orang pada umumnya Akan mundur dari usaha mereka Memujudkan hasrat tersebut Akan tetapi Hasrat yang dimilikinya bukan hasrat biasa Sang Penemu dan Gelandangan Ia datang ke laboratorium Pak Edison dan menyatakan maksud kedatangannya Yakni untuk berbisnis dengan sang penemu Beberapa tahun berikutnya Saat mengenang percakapan antara Barnes dan Edison pada pertemuan pertama Pak Edison berkata Ia berdiri di hadapan saya Terlihat seperti gelandangan Tetapi ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya Yang menimbulkan kesan bahwa Dia telah berketetapan untuk meraih apa yang selama ini dikejarnya Saya belajar dari pengalaman saya bersama orang-orang selama bertahun-tahun Bahwa ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu Sehingga ia mampu mempertaruhkan seluruh masa depan dengan melakukan sesuatu hal Pasti dia akan memperolehnya Saya memberinya kesempatan yang ia minta Karena saya melihat dia sudah berketetapan hati untuk bertahan sampai berhasil Waktu membuktikan bahwa saya tidak pernah salah Jelas bukan penampilan anak muda itu yang memberinya pekerjaan di kantor Edison Apa yang ia pikirkanlah yang berperan dalam hal ini Barnes tidak memperoleh kemitraan dengan Edison pada wawancara pertama Dia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor Edison dengan upah yang rendah Bulan berganti bulan Tidak ada yang menjadikan cita-cita yang diinginkan Barnes Yang telah dia tetapkan sebagai tujuan utama pastinya Yang telah ia tetapkan sebagai tujuan utama pastinya Semakin dekat dalam genggaman Akan tetapi Sesuatu yang penting telah terjadi di pikiran Barnes Ia terus memperkuat hasratnya untuk menjadi rekan usaha Edison Benar kata psikolog Ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu Sesuatu itu akan datang Burns sudah siap Barnes sudah siap bermitra usaha dengan Edison Dan ia bertekad untuk tetap siap siaga sampai memperoleh yang ia cari Ia tidak menghibur diri dengan berkata Yah apa gunanya lebih baik aku berubah pikiran Dan mencoba bekerja sebagai wira niaga Sebaliknya dia berkata Aku datang kesini untuk berbisnis dengan Edison Dan aku akan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut Meski itu berarti bekerja keras seumur hidupku Dia tidak main-main Betapa lain ceritanya Jika saja orang yang mau memiliki tujuan yang pasti dan terus berjuang untuk tujuan tersebut Sampai hal itu menjadi sebuah obsesi yang sangat besar Mungkin Barnes muda sendiri tidak sadar Tapi kemauan kerasnya Keteguhannya dalam memperjuangkan sebuah hasrat Niscaya mengalahkan semua hambatan Serta memberinya kesempatan yang selama ini ia cari Ketika kesempatan datang Bentuknya mungkin berbeda dari perkiraan Barnes Inilah salah satu ciri kesempatan Kesempatan menyelinap lewat pintu belakang Dan kadang tersamar dalam bentuk kesialan Atau kekalahan sementara Mungkin inilah sebabnya Begitu banyak orang yang gagal Untuk mengenali sebuah kesempatan Pak Edison baru saja menyempurnakan sebuah peralatan kantor baru Saat itu dikenal sebagai mesin pendikte Edison Para wira niaganya tidak begitu antusias terhadap mesin ini Mereka tidak yakin alat ini dapat dijual dengan mudah Barnes melihat kesempatan Kesempatan itu menyelinap diam-diam Bersembunyi di balik pintu mesin berbentuk aneh Yang tidak menarik bagi siapapun selain Barnes dan si penemu Barnes tahu dia dapat menjual mesin pendikte Edison Dia menawarkan diri kepada Edison Dan Edison memutuskan untuk memberikannya kesempatan Dia berhasil menjual mesin tersebut Bahkan sangking suksesnya Dia menjual Edison memberikan kontrak untuk mendistribusikannya Dan memasarkan alat tersebut ke seluruh penjuru Amerika Berkat aliansi usaha itu Barnes menjadi kaya dan memperoleh banyak uang Namun ia juga meraih sesuatu yang jauh lebih hebat Dia membuktikan bahwa orang benar-benar dapat berfikir dan menjadi kaya Think and Grow Rich Berapa jumlah persis uang yang didapat Barnes berkat hasrat aslinya Saya tidak tahu Mungkin sekitar 2 atau 3 juta dolar 3 juta dolar itu pada awal abad ke-20 mungkin setara Dengan lebih dari 50 juta dolar awal abad ke-21 Dalam hal daya belinya Akan tetapi Berapapun jumlah uang Tidak berarti Jika dibanding Harta penting yang ia peroleh dalam bentuk pengetahuan Bahwa dorongan fikiran yang tidak terwujud Dapat mentransmutasikan menjadi sesuatu yang konkret Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah diketahui Barnes secara harfiah memikirkan dirinya Bermitra dengan Edison yang hebat Ia membayangkan kekayaan Ia tidak memiliki apapun untuk memulainya Kecuali kemampuan mengetahui apa yang dia inginkan Dan ketetapan hati untuk memperjuangkan hasrat tersebut Sampai berhasil mewujudkannya Berjarak tiga kaki dari emas Salah satu penyebab umum kegagalan adalah kebiasaan berhenti Ketika mengalami kekalahan sementara Setiap orang bersalah akan hal ini dari waktu ke waktu Pada masa perburuan emas besar-besaran Paman teman saya R. Darby terjebak dalam demam emas dalam tanda kutip Dan pergi ke Colorado untuk menggali dan menjadi kaya Dia tidak pernah mendengar ungkapan yang berbunyi Ada lebih banyak emas yang ditimbang dalam pemikiran orang ketimbang dari tanah Dia mengklaim sebidang tanah dan bekerja dengan sekop dan cangkul Setelah berminggu-minggu bekerja keras Ia mendapatkan imbalannya dalam bentuk pasir berkilau Ia perlu alat untuk mengangkut bongkahan tersebut ke permukaan Tanpa suara, ia menutup tambang dan kembali ke rumahnya di Williamsburg, Maryland Menceritakan keberhasilan tersebut kepada sanak saudara dan beberapa tetangganya Mereka berhasil mendapatkan uang untuk membeli alat tersebut dan mengirimkannya R. Darby memutuskan bergabung dengan pamannya dan mereka kembali bekerja di tambang Truk pertama pasir emas berhasil ditambang dan dikirim ke peleburan Hasilnya menunjukkan bahwa mereka menguasai salah satu tambang terkaya di Colorado Hanya perlu beberapa truk lagi untuk melunasi seluruh hutang mereka Selanjutnya keuntungan tak terhingga Penggalian pun makin dalam Harapan Darby dan pamannya pun melambung Lalu suatu terjadi Sumber emas menghilang Mereka sudah sampai ke ujung pelangi dan bundi-bundi emas tidak ada lagi di sana Mereka terus menggali dengan putus asa Berusaha mendapatkan emas lagi dan tanpa hasil Akhirnya mereka memutuskan berhenti Mereka menjual peralatan mereka kepada tukang loak seharga beberapa ratus dolar dan pulang dengan kereta Tukang loak ini memanggil seorang insinyur pertambangan untuk memeriksa tambang tersebut dan membuat sedikit hitung-hitungan Si insinyur menyimpulkan pekerjaan ini gagal karena pemiliknya tidak akrab dengan garis patahan Perhitungan menunjukkan bahwa urat-urat tersebut akan ditemukan 3 kaki atau sekitar 900 meter Dari lokasi keluarga Darby berhenti menggali Pada lokasi itulah Tepat Emas ditemukan Si tokang loak akhirnya memperoleh jutaan dolar biji emas dari tambang itu Karena dia paham harus mencari pendapat ahli sebelum menyerah Kelak Pak Darby memperoleh ganti atas kerugian yang dialaminya Sebesar berkali-kali lipat ketika ia menemukan bahwa hasrat dapat ditransmutasikan menjadi emas Penemuan itu terjadi pada saat dia memasuki bisnis penjual asuransi jiwa Mengingat dia pernah kehilangan banyak sekali harta benda karena berhenti 3 kaki sebelum emas Darby mendapat manfaat dari pengalaman tersebut pada pekerjaan pilihannya semata dengan berkata pada dirinya sendiri Aku pernah berhenti 3 kaki dari emas Tetapi aku tidak akan berhenti hanya karena orang menjawab tidak ketika aku menawari mereka asuransi jiwa Darby menjadi salah satu dari segelintir orang yang berhasil meraup jutaan dolar per tahun dalam bisnis asuransi jiwa Sikap ngotot Darby berakar dari pelajaran yang ia dapat akibat mudah menyerah dalam tanda kutip Di dalam bisnis penambangan emas Sebelum sukses orang pasti akan menelan kekalahan sementara dan mungkin beberapa kegagalan Ketika menemui kegagalan hal yang paling mudah dan logis dilakukan adalah menyerah Inilah yang sebagian besar orang lakukan Lebih dari 500 orang paling sukses di Amerika mengatakan kepada saya bahwa kesuksesan terbesar mereka Datang satu langkah dari titik kekalahan mendera mereka Kegagalan adalah penipu yang penuh ironi dan muslihat Kegagalan senang membuat orang tersandung ketika keberhasilan tinggal selangkah jauhnya Kata mutiara dari Napoleon Hill Setiap kegagalan adalah akar dari kesuksesan yang setimpal Kata-kata tersebut adalah inspirasi bagi pengusaha dan motivator Wayne Alinruth Untuk menulis The Joy of Failure Diterbitkan pada tahun 1990 Buku itu bukan hanya memaparkan kisah pribadi Wayne Dimana ia memanfaatkan kegagalan-kegagalan Sebagai batu loncatan menuju kesuksesan Dalam buku itu juga digambarkan sebagai kisah sukses Yang membuktikan bahwa orang-orang kaya dan terkenal bisa mencapai posisi itu Karena mereka belajar dari kegagalan Orang-orang seperti Jack Well CEO General Electric yang sangat sukses Yang pada awal karirnya sempat gagal total Saat pabrik plastik yang ada di bawah manajemennya meledak Miliarder Charles Schwab bukan murid cemerlang saat bersekolah dan berkuliah Dua kali tidak lulus pelajaran bahasa Inggris dasar Karena mengidap gangguan belajar Dia juga lebih dari satu kali gagal menjajal peruntungan di Wall Street Sebelum akhirnya mendapat ide yang kemudian hari menjadikan sangat kaya Silverstall Stallone Bruce Willis Oprah Winfrey Bill Clinton Steve Jobs Donald Trump dan banyak peraih kesuksesan besar lainnya Sama-sama pernah gagal Dan sama-sama belajar dari kesalahan Mereka semua pernah gagal Tetapi tidak satu pun dari mereka menyerah Charles F. Catering yang mematenkan lebih dari 200 penemuan Termasuk pemicu mesin mobil, busi, freon untuk AC, dan transmisi otomatis Pernah berkata Sejak menginjak usia 6 tahun sampai lulus kuliah Seseorang harus menjalani 3-4 ujian per tahun Kalau gagal satu kali saja dia tidak lulus Tetapi seseorang penemu hampir selalu gagal Penemu terus mencoba dan gagal sampai ribuan kali Kalau ujian cobaannya berhasil satu kali Kalau dia sukses akan besar Kedua hal ini sangat bertentangan Kami sering berkata bahwa tugas utama kami adalah mengajari karyawan baru Cara untuk gagal dengan cerdas Kami harus melatih mereka untuk terus bereksperimen tanpa henti Terus mencoba dan gagal sampai akhirnya mereka tahu cara mana yang akan berhasil Kegagalan hanya latihan semata Pelajaran keteguhan Senilai 50 sen Segera setelah Pak Darby menerima gelar dari Universitas Kehidupan Ia menyaksikan sebuah peristiwa yang membuktikan kepadanya bahwa tidak selalu berarti tidak Suatu siang dia sedang membantu Sang Paman menggiling gandum dalam sebuah penggilingan kuno Sang Paman memiliki sebuah pertanian besar yang ditinggali beberapa petani penggarap Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak kecil putri salah satu penyewa masuk dan berdiri di samping pintu Sang Paman menoleh melihat anak itu dan menghardiknya Mau apa? Dengan suara lemah si anak menjawab Ibu minta 50 sen Tidak bisa Jawab Sang Paman dengan keras Pulang saja Akan tetapi anak itu bergeming Pamannya terus bekerja tidak menyadari bahwa anak itu pun belum pergi Ketika menoleh dan anak itu masih berdiri di sana dia berkata Pulang kataku pergi atau kupukul kau Anak itu tetap tidak bergerak Sang Paman menjatuhkan sekarung biji yang hendak ia tuangkan ke mesin penggiling dan mulai berjalan ke arah anak itu Darby menahan nafas dia tahu pamannya seorang pemarah Ketika Sang Paman mencapai titik di mana anak tersebut berdiri Anak itu dengan cepat maju selangkah menatap lebih lekat kepada mata Sang Paman dan berteriak sekencang-kencangnya Ibu harus mendapat uang 50 sen itu Sang Paman berhenti menatapnya beberapa menit Merogoh kantongnya dan mengambil setengah dolar Lalu memberikannya kepada anak itu Si anak itu mengambil uang dan mundur perlahan ke pintu Tanpa melepaskan pandangan dari orang yang baru saja ia tundukkan Setelah anak perempuan itu pergi Sang Paman duduk di sebuah kotak dan menerawang keluar jendela selama lebih dari 10 menit Dia termenung keheranan akibat kekalahan telak yang baru saja dia terima Pak Darby pun ikut termenung Inilah pertama kali dia melihat anak seorang petani penggarap dengan sengaja menantang otoritas seorang dewasa Bagaimana anak itu melakukannya? Ada apa dengan Sang Paman sehingga ia kehilangan kegarangannya dan menjadi sejinak anak domba? Kekuatan aneh apa yang anak perempuan itu gunakan untuk membuatnya mengalahkan orang dewasa? Pertanyaan-pertanyaan ini berkelebatan dalam pikiran Darby Namun ia tidak dapat menemukan jawabannya sampai beberapa tahun kemudian Ketika ia menceritakan kisah ini kepada saya Anehnya cerita tentang pengalaman aneh ini dikisahkan pada saya persis di penggilingan tua tersebut Tepat di tempat Sang Paman menerima pelajaran itu Sambil berdiri dalam penggilingan tua dan lembab itu Pak Darby mengulang kisah penaklukan yang tidak biasa tersebut Dan mengakhirinya dengan bertanya Apa yang dapat Anda tangkap dari cerita saya? Kekuatan aneh apa yang digunakan anak perempuan itu sehingga ia mampu mengalahkan Paman dengan sempurna? Jawaban atas pertanyaan dapat ditemukan dalam asas yang diuraikan dalam buku ini Jawaban lengkap dan sempurna Jawaban itu berisi rincian dan instruksi yang cukup untuk membuat siapapun memahami Dan menggunakan kekuatan yang sama Seperti yang ditemukan secara tidak sengaja oleh anak perempuan tadi Teruslah waspada maka Anda akan melihat kekuatan aneh yang menolong anak tersebut Anda mungkin akan menangkap kelebat kekuatan tersebut pada bab ini Atau pada bagian lain dari buku ini Kalau tetap waspada pada satu bagian Anda akan menemukan gagasan yang mempercepat daya tangkap Anda Dan memberi Anda untuk memanfaatkan pribadi Anda menjadi kekuatan yang luar biasa Kesadaran tersebut mungkin akan muncul dalam bentuk gagasan tunggal Atau dalam bentuk sebuah rencana atau sebuah tujuan Sekali lagi kesadaran macam ini dapat membuat Anda kembali ke pengalaman gagal atau kalah di masa lalu Dan memberi pelajaran yang dapat Anda gunakan untuk meraih kembali apa yang telah hilang dari Anda akibat kekalahan tersebut Setelah saya menjelaskan kepada Pak Darby kekuatan yang dengan cerdas digunakan oleh anak perempuan itu Dia dengan cepat mengenang kembali pengalamannya selama 30 tahun sebagai wiraniaga asuransi jiwa Dia pun sadar bahwa keberhasilan di bidang tersebut bisa diraih berkat pelajaran yang ia peroleh dari anak perempuan tersebut Pak Darby menekankan setiap kali seseorang calon pelanggan tidak mengusir saya tanpa membeli Saya terkenang gadis kecil yang berdiri di penggilingan tua itu Dengan bola mata membara, menantang, dan saya berkata pada diri saya sendiri Aku harus berhasil menjual Sebagian besar penjualan yang berhasil saya lakukan terjadi setelah orang menjawab tidak Pak Darby juga mengingat kesalahannya karena berhenti tiga kaki saja dari emas Tetapi katanya pengalaman itu seperti berkah tersembunyi Pengalaman itu mengajari saya untuk terus-menerus tidak peduli seberapa sulit keadaan Sebuah pelajaran yang perlu saya kuasai sebelum saya dapat berhasil dalam segala bidang Pengalaman Pak Darby cukup umum dan sederhana tetapi berisi jawaban atas takdir hidupnya Bahkan baginya pengalaman itu sama pentingnya dengan hidup Dan berhasil menarik manfaat dari kedua pengalaman dramatis tersebut Karena ia membuat analisis dan menemukan pelajaran yang dapat dipetik Akan tetapi bagaimana jika Anda melihat pengalaman hidup Anda secara cukup signifikan Dan bagaimana dengan anak-anak muda yang bahkan belum pernah mengalami kegagalan kecil Untuk dianalisis Dimana dan bagaimana cara mereka mempelajari seni mengubah kekalahan menjadi batu loncatan menuju kesempatan Untuk menjawab pertanyaan inilah buku ini ditulis Saya telah menyusun 13 prinsip untuk menjawabnya Tiap-tiap prinsip ini bisa dimanfaatkan sendiri Atau secara gabungan sebagai katalis atau pendorong Jawaban spesifik yang Anda cari mungkin sudah ada dalam benak Anda Sehingga membaca prinsip ini bisa menjadi pemicu Yang memungkinkan jawaban Anda muncul tiba-tiba dalam bentuk sebuah gagasan Sebuah rencana atau tujuan Orang hanya perlu sebuah ide yang masuk akal untuk menggapai kesuksesan Ketiga belas prinsip inilah cara terbaik paling praktis untuk menggali ide-ide baru Sadar akan kesuksesan Sebelum melangkah lebih jauh dalam pendekatan kami terhadap prinsip-prinsip ini Anda harus mengetahui saran penting ini Ketika kekayaan mulai datang Datangnya akan sangat cepat dan berlimpah Sampai-sampai Anda bertanya-tanya Dimana kekayaan itu bersembunyi selama masa-masa sulit Sebuah pernyataan yang aneh dan akan lebih aneh lagi Ketika kita menimbang keyakinan umum bahwa kekayaan hanya datang kepada mereka yang bekerja keras dan lama Ketika mulai berpikir dan menjadi kaya Think and grow rich Anda akan melihat bahwa kekayaan berawal dari sebuah pikiran Dengan ketetapan tujuan Dengan sedikit bekerja keras atau tidak sama sekali Anda dan setiap orang lain wajib mengetahui cara untuk memperoleh pikiran yang akan menarik kekayaan Saya membutuhkan 25 tahun untuk melakukan riset karena saya juga ingin tahu Bagaimana orang-orang bisa kaya Perhatikan dengan seksama Segera setelah Anda menguasai prinsip filosofi ini Dan mulai mengikuti petunjuk-petunjuk penerapannya Kondisi keuangan Anda akan mulai membaik Apapun yang akan Anda sentuh akan berubah menjadi harta yang dapat Anda manfaatkan Mustahil? Oh tidak sama sekali Salah satu kelemahan utama manusia adalah keakrapan mereka dengan kata mustahil Kita hafal hal-hal apa saja yang tidak akan berhasil Kita tahu apa saja yang tidak bisa dilakukan Buku ini ditulis bagi mereka yang mencari aturan yang membuat orang lain berhasil Dan mau mempertaruhkan segalanya untuk aturan-aturan tersebut Kesuksesan datang kepada mereka yang menjadi sadar akan kesuksesan Kegagalan datang kepada mereka yang membiarkan diri mereka menjadi sadar akan kegagalan Tujuan buku ini adalah membantu mereka yang ingin mempelajari seni mengubah pikiran mereka Dari sadar akan kegagalan menjadi sadar akan kesuksesan Kelemahan lain yang ditemukan pada bagian besar orang adalah kebiasaan mengukur setiap hal Setiap orang dengan penilaiannya dan keyakinan mereka sendiri Beberapa pembaca mungkin sulit membayangkan diri mereka benar-benar bisa berpikir dan menjadi kaya Think and grow rich Karena kebiasaan berpikir mereka tertanam terlalu dalam pada kemiskinan Terlalu dalam pada penderitaan, kegagalan, dan kekalahan Pola pikir seperti itu mengingatkan saya akan cerita tentang pria muda Yang datang dari China untuk belajar di University of Chicago Suatu hari, Presiden Harper menemui pemuda ini di kampus dan mengajaknya mengobrol beberapa menit Sang Presiden bertanya karakter apa yang paling mencolok dari warga Amerika Oh, si pemuda mahasiswa terus berseru Bentuk mata Anda, semuanya orang yang unik Semuanya hanya soal sudut pandang dan kebiasaan Hal yang sama juga berlaku terkait keyakinan yang Anda miliki tentang potensi seseorang Kalau Anda terbiasa memandang hidup hanya dari sudut pandang sendiri Kemungkinan Anda akan terjebak Meyakini bahwa keterbatasan Anda adalah standar acuan yang bisa dipakai untuk mengukur semua keterbatasan Meskipun nyatanya tidak Ketika Henry Ford memutuskan memproduksi mesin V8 yang kini sangat terkenal Memilih membangun sebuah mesin dengan kedelapan silinder dipasang pada satu blok Dia meminta insinyur-insinyurnya membuat desain untuk mesin tersebut Desain tersebut dibuat di atas kertas Tapi para insinyurnya sangat yakin tidak mungkin bisa memasang blok mesin dengan delapan silinder gas dalam satu unit Kata Ford, pokoknya lakukan Tetapi jawab mereka, itu tidak mungkin Lakukan saja perintah Ford Dan jangan berhenti sampai kalian berhasil melakukannya Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan Para insinyur pun menurut 6 bulan berlalu tidak terjadi apa-apa 6 bulan berlalu lagi masih tidak ada hasil Para insinyur mencoba semua rencana yang mungkin untuk mewujudkan perintah tersebut Tetapi segalanya tampak jelas Tidak mungkin Di akhir tahun, Ford melakukan rapat dengan para insinyur Dan sekali lagi mereka mengatakan Mereka tidak menemukan cara untuk melakukan perintahnya Terus usahakan, kata Ford Aku menginginkannya Dan aku akan mendapatkannya Mereka kembali bekerja dan kemudian seolah terjadi sebuah mu'jizat Rahasia tersebut terungkap Sekali lagi, tekad Ford menang Henry Ford berhasil karena ia memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesuksesan Salah satu prinsip itu adalah hasrat Tahu betul apa yang dia inginkan Camkan cerita Ford ini sambil membaca Dan tandai baris-baris yang mengungkap rahasia pencapaian yang luar biasa Jika Anda melakukannya Jika Anda bisa mengenali prinsip-prinsip apa yang membuat Henry Ford kaya Anda dapat menyamai pencapaiannya hampir semua bidang yang menarik minat Anda Anda adalah penguasa nasib Anda Kapten dari jiwa Anda Ketika penyair terkenal asal Inggris William Henley Menuliskan baris-baris ramalannya Akulah penguasa nasibku Akulah kapten jiwaku Harusnya dia juga memberitahu bahwa alasan Kenapa kita penguasa nasib serta kapten jiwa kita Adalah karena kita mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita Ia juga seharusnya mengatakan kepada kita bahwa otak kita menjadi magnet Karena pikiran-pikiran mendominasi yang ada di benak kita Dengan cara yang tidak diketahui orang Magnet-magnet ini menarik kita ke kekuatan-kekuatan Orang-orang serta kondisi kehidupan yang selaras dengan sifat-sifat pemikiran yang mendominasi kita Dia seharusnya mengatakan kepada kita bahwa sebelum bisa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah berlimpah Kita harus mengindukan si pikiran kita dengan hasrat yang kuat terhadap kekayaan Kita harus menjadi sadar uang dalam tanda kutip Sampai hasrat akan uang mendorong kita memutuskan rencana yang mantap untuk mendapatkannya Akan tetapi sebagai penyair Henley cukup puas dengan mengungkapkan kebenaran sejati tersebut dalam bentuk puisi Dan membiarkan orang menafsirkan sendiri makna filosofis tulisan-tulisannya Sedikit demi sedikit kebenaran terungkap dengan sendirinya Sampai jelas tampaknya sekarang bahwa prinsip yang diuraikan dalam buku ini berisi rahasia menguasai takdir ekonomi kita Prinsip-prinsip yang bisa mengubah nasib Anda Sekarang kita siap menguji prinsip pertama Pertahankan semangat keterbukaan Camkan bahwa selama Anda membaca atau mendengarkan audiobook ini Bahwa prinsip ini bukanlah ciptaan saya Bukan pula ciptaan satu orang Prinsip ini telah sukses dipakai jutaan orang Anda juga bisa memanfaatkannya demi kepentingan Anda sendiri Anda akan mendapati hal itu mudah, tidak sulit dilakukan Beberapa tahun lalu saya membawakan pidato kelulusan di Salem College Virginia Barat Di sana saya sangat menekankan Pentingnya memiliki hasrat membara sampai-sampai salah satu wisudawan mengadopsi hal itu menjadi filosofi hidupnya Pemuda itu akhirnya menjadi anggota kongres dan salah satu anggota penting dalam pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt Ia menulis surat kepada saya yang isinya dengan sangat jelas menyatakan Pendapatnya mengenai prinsip hasrat yang akan dibahas lebih dalam dalam bab berikutnya Saya memutuskan mencantumkan suratnya di sini sebagai pengantar menuju bab tersebut Anda akan mempunyai gambaran seperti apa ganjaran yang bisa Anda dapatkan jika menerapkannya Berikut adalah suratnya Pak Napoleon yang baik Pelayanan yang saya berikan sebagai anggota kongres Memberi saya wawasan mendalam tentang masalah umat manusia Sehingga saya menulis surat ini untuk menyampaikan saran yang mungkin saja Bisa membantu ribuan orang yang layak dibantu Pada tahun 1922 Anda menyampaikan pidato kelulusan di Salem College Dimana saya merupakan salah satu wisudawan kala itu Pidato Anda menanamkan sebuah ide di dalam benak saya Dan saya berhutang pada hal itu Karena sekarang saya berkesempatan melayani warga negara bagian saya Hal itu juga berperan besar atas apapun kesuksesan yang menanti saya di masa depan Saya ingat pidato Anda seperti baru mendengarnya kemarin Anda dengan sangat cakep menggambarkan bahwa metode Henry Ford Yang tidak berpendidikan tinggi Tidak punya banyak uang Tidak memiliki teman-teman berpengaruh Tetapi tetap bisa mencapai titik tinggi dari sebuah kesuksesan Saat itu juga bahkan sebelum pidato Anda selesai Saya langsung bertekad Bahwa saya akan meraih kesuksesan untuk diri saya sendiri Tidak peduli halangan apapun yang menghadang Ribuan anak muda akan lulus kuliah tahun ini Begitu pula tahun berikutnya Mereka semua akan mencari pesan Berisi dorongan praktis seperti yang saya dapatkan dari Anda Mereka ingin tahu kemana harus berbelok Dan apa yang harus dilakukan Agar bisa lepas landas di dalam kehidupan Anda bisa memberitahu mereka Karena Anda sudah membantu begitu banyak orang memecahkan masalah mereka Saat ini ada ribuan orang di Amerika Yang ingin tahu bagaimana cara mengubah ide menjadi uang Orang-orang harus memulai dari nol Tanpa modal dan harus menutup kerugian mereka Kalau memang ada yang bisa membantu mereka Andalah orangnya Jika Anda menerbitkan buku Anda Saya ingin membeli edisi pertama lengkap dengan tanda tangan Anda Semoga Anda selalu mendapatkan kebaikan Salam hangat Jenning Randall Sejak tahun 1922 itu Saya melihat karir Jenning Randall Melejit sampai menjadi eksekutif Salah satu armada penerbangan papan atas Motivator besar Dan senator Amerika Untuk negara bagian Virginia Barat 35 tahun setelah penyampaian pidato itu Saya merasa tersanjung Berkesempatan membawakan pidato Bagi para sarjana muda Salam College pada tahun 1957 Waktu itu saya mendapat gelar kehormatan Dr. Sastra dari Salam College Demikian audiobook Think and Grow Rich Bab 2 Kekuatan dari Pikiran Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Supaya memotivasi saya Untuk menyelesaikan audiobook Sampai bab terakhir dalam buku ini Salam Tutorpedia Terima kasih telah menonton